Halo adik-adik Adik-adik, di layar kita bisa lihat kalau ada satu pertanyaan yang harus kita selesaikan bersama Pertanyaannya, 3 ditambah berapakah yang sama dengan 10? Kita lihat di sini ada 1, 2, 3 3 buah bola berwarna merah muda Berarti untuk memenuhi seluruh kotak yang masih kosong ini Atau supaya bolanya ada 10? Berarti supaya bolanya ada 10? Kita perlu menambahkan 1 bola, 2 bola, 3 bola, 4 bola, 5 bola, 6 bola, 7 bola Berarti 7 bola ya adik-adik Nah sekarang kita jadi bisa deh jawab pertanyaan yang tadi Berarti 3 ditambah berapa yang sama dengan 10 adik-adik? Ya jawabannya 7, mudah bukan adik-adik? Yuk kita coba lagi Nah sekarang pertanyaannya, 6 ditambah berapa yang sama dengan 10? Nah hal yang sama yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menyiapkan 10 kotak kosong Biar bisa menghasilkan 10 seperti di sini adik-adik Nah selanjutnya kita isi terlebih dahulu kotak-kotak ini dengan 6 buah bola Nah supaya jadinya 10 kita perlu menambahkan berapa bola lagi ya Yuk kita hitung bersama Satu bola, 2 bola, 3 bola, 4 bola Jadi jawabannya 4 bola adik-adik Jadi 6 ditambah berapa yang sama dengan 10? Ya jawabannya adalah 4 Hai adik-adik Bila adik-adik diminta untuk menyelesaikan sebuah soal seperti ini dengan cepat Apa yang akan adik-adik lakukan? Coba ya, kita di sini punya satu soal 73 itu sama dengan berapa ditambah 57 Jadi kita harus cari tahu nih Ada sebuah angka yang hilang, kita harus cari tahu berapakah nilai dari bilangan tersebut Untuk mudahnya, kita akan coba langsung nih 57 ditambah 3 kan untuk jadi 60 Akan lebih mudah bagi kita untuk menjumlahkannya Dan 60 tinggal ditambah 13 untuk jadi 73 ya Jadi di sini 60 ditambah 13 sama dengan 73 Jadi 57 harus ditambah dengan berapa untuk jadi 73? Kita sudah dapat jawabannya Di sini 73 itu sama dengan 16 ditambah 57 Berikut adalah cara yang mudah Yang dapat adik-adik langsung kerjakan saja nih Di dalam kepala adik-adik tidak butuh coretan Jadi kita mencari tahu Sebenarnya dapat kita lakukan dengan cara lain Yaitu Angka yang hilang itu merupakan Jarak antara 57 dan 73 bukan? Jadi di sini kita tinggal menguranginya nih adik-adik Sebenarnya 73 dikurang dengan 57 Hasilnya itu sama saja adik-adik Pasti 16 Coba nih kita akan mengerjakan soal latihan lainnya ya Di sini Lagi-lagi adik-adik diminta untuk mengerjakan soal tersebut dengan cepat Di sini kita punya 94 94 dikurangi berapa Itu sama dengan 57 Nah agak berbeda ya adik-adik dengan soal yang sebelumnya Apa yang akan adik-adik lakukan? Di sini 94 dikurangi berapa untuk jadi 57? Jadi kita sebenarnya dapat melakukan cara yang sama seperti sebelumnya nih Kita harus mengurangi 94 sampai dapat 57 Untuk mempermudah di sini 94 dikurangi 4 ya adik-adik Mudah sekali kan hitungnya Jadi 90 di sini Lalu 90 dikurangi berapa lagi ya? Yang paling dekat dengan 57 90 dikurangi 20 Jadi berapa? Oh 70 masih terlalu jauh nih adik-adik ya Kita ganti deh Di sini berarti 90 dikurangi 30 Itu sama dengan berapa adik-adik? Mudah ya Jadinya 60 Nah 60 dikurangi berapa untuk jadi 57? Dapat langsung kita tuliskan dengan mudahnya Di sini 60 tinggal dikurangi 3 Jadi 57 sekarang Jadi 94 itu harus dikurangi 4 Dikurangi 30 Dikurangi 3 lagi untuk jadi 57 Di sini 3 Ditambah 30 Ditambah 3 Itu sama dengan 94 harus dikurangi dengan 37 Untuk jadi 57 ya adik-adik ya Jadi 37 itu sebenarnya kan jarak antara 57 dan 94 Jadi sebenarnya kita juga dapat melakukan ini nih adik-adik Cara yang mirip jadinya seperti soal sebelumnya Jadi 57 harus ditambah berapa untuk jadi 94? Ya jadi 2 soal ini sebenarnya sama saja Hanya dalam bentuk yang berbeda adik-adik Karena kita mau cari jarak diantara 94 Sampai 57 kan Jadi kita tinggal menambahkan 57 dengan 37 Untuk jadi 94 Oke Tapi kita dapat gunakan cara sebelumnya saja Dimana kita tidak butuh coret-coretan ya Lalu ayo kita lakukan satu soal lagi ya adik-adik Di sini Adik-adik menyelesaikan soal yang terakhir nih ya 36 sama dengan berapa dikurangi 41 Jadi bagaimana cara saya akan melakukannya Ini di sini kan sebenarnya Kita juga dapat menuliskan 36 ditambah 41 Sama dengan berapa Kedua soal ini intinya sama Adik-adik bingung ya Coba deh di sini kita buat sebuah garis bilangan ya Untuk memperjelas soalnya Kita akan mulai dari Bilangan yang hilang terlebih dahulu di sini Kita tandai dengan tanda tanya ya Ini bilangan yang kita mau cari tahu nih Itu dikurangi 41 kan Untuk jadi 36 Itu dari soal yang di atas nih kita tahu nih adik-adik Jadi bilangan tersebut dikurangi 41 Hasilnya sama dengan 36 Jadi titik 36 di sini Nah berarti kan sama saja halnya dengan 36 ditambah 41 Maka kita akan dapat Bilangan yang hilang ya adik-adik Intinya datanya di sini Sudah jelas sampai di sini Mengapa kedua soal tersebut itu sama Intinya ya adik-adik Jadi kita dapat jumlahkan dulu nih Lebih mudah 6 ditambah 1 Karena keduanya menempatin nilai tempat satuan Itu sama dengan 7 Lalu di sini 30 ditambah dengan 40 Sama dengan 70 Jadi kita punya 77 Jadi jawaban dari soal tersebut adalah 77 Nah adik-adik sekarang waktunya menjawab pertanyaan Siap-siap mencatat ya Pertanyaannya adalah Lengkapi penjumlahan dan pengurangan berikut dengan bilangan yang tepat A 64 sama dengan titik-titik ditambah 35 B 82 dikurang titik-titik sama dengan 46 C 47 sama dengan titik-titik ditambah 35 Dicatat ya Lengkapi penjumlahan dan pengurangan berikut dengan bilangan yang tepat A 64 sama dengan titik-titik ditambah 35 B 82 dikurang titik-titik sama dengan 46 C 47 sama dengan titik-titik dikurangi 23 Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang Terima kasih telah menonton